Ada survei yang diajukan ke masyarakat terkait dengan siapa sosok hakim ideal. Ternyata masyarakat kebanyakan mengatakan sosok hakim ideal ada pada diri arti Joe Alkostar. Kita didalami kenapa sosok arti Joe Alkostar menjadi contoh atau menjadi panutan. Jawabannya adalah karena arti Joe Alkostar tegas terhadap pelaku kejahatan, khususnya pelaku tindak pidana korupsi. Arti Joe Alkostar lah yang selalu menaikkan atau memberikan pemberatan. Apa yang bisa kita tangkap? Ternyata suasana hati masyarakat atau mindset masyarakat ketika berhadapan dengan paku kejahatan, filosofinya bukan rehabilitasi, filosofinya juga rehabilitasi, tapi retributif. Bahasa retributif atau balas dendam itu merupakan filosofi yang sesungguhnya paling purba halah, paling bahla dalam riwayat penal sistem. Dalam riwayat penghukuman. Jadi ada ketidaksinkronan antara penyikapan pemerintah terhadap narapidana dan penyikapan masyarakat terhadap orang-orang yang bermasalah dengan hukum. Adanya perbedaan filosofi atau perbedaan penyikapan itu membuat saya sanksi bahwa masyarakat sungguh-sungguh ingin dilibatkan untuk tujuan memonitor, untuk tujuan menindaklanjuti program rehabilitasi yang sudah dilangsungkan di dalam lapas. Sulit itu, sulit-sulit itu terjadi itu ya? Beli jadi masyarakat lebih antusias untuk memantau sampai mantan Nabi ini kepleset, melakukan kejahatan lagi, sehingga tersedia excuse bagi kita, tersedia pretext bagi masyarakat, sekarang kita berikan hukuman maksimal. Kalau negara ternyata, tanda petik, mengasihani orang ini, kalau negara ternyata justru membina orang ini, sekarang sakitnya kita, saatnya kita membinasakan orang ini. Oh, itu mindset yang ada di masyarakat kita selama ini menurut Bang Reza ya? Ya, silakan Mas Indra lihat. Dicopet kah? Orang serempetan dijalankah? Adakah kemudian, yuk kita berakrab-akrab, kita coba saling menemukan kompromi, menemukan solusi bersama yang menyenangkan ke dua belah pihak? Tidak. Yang utama di depankan adalah bagaimana satu belas, kita membalas pihak lain. Terima kasih telah menonton!